Pendekar Naga dan Harimau Jilid 16 Sesungguhnya gadis mancu itu telah menemukan seseorang yang selama ini diimpikannya. Kembangnya kaum bangsawan di kota Pak Hia itu sebenarnya sudah diincar oleh banyak orang, putra-putra para panglima dan bahkan para pangeran, perwira-perwira muda yang punya nama besar di medan-medan perang, anak-anak hartawan yang membuang emas seperti membuang pasir saja, dan banyak lagi. Namun tak pernah berkenan di hati gadis yang sejak kecil senang berburu sehingga memiliki beberapa sifat-sifat seperti laki-laki itu. Satu-satunya laki-laki di Pak Hia yang dikagumi oleh Tuli Hua adalah kakak misannya sendiri, Pak Kiong Leong, namun hubungan keluarga mereka terlalu dekat sehingga sikapnya terhadap Pak Kiong Leong tidak bisa lebih daripada sikap seorang adik terhadap kakaknya. Dan setelah Tung Lem Hao datang hati gadis itu terbuka. Dari mulut Hat Tsuji dan lain-lainnya ia sudah mendengar betapa perkasanya anak muda dari Tiam Jong San itu, dan di medan perburuan di sekitar kota Pak Hia, Tuli Hua pernah melihat sendiri bagaimana Tung Lem Hao melontar-lontarkan anak panahnya tanpa busur untuk menembusi tubuh serigala-serigala sasarannya yang sedang berlari kencang. Tuan Kini, di lapangan ujian pendadaran calon-calon prajurit itu, nama Tung Lem Hao telah mencuat ke atas seperti sebuah bintang cemerlang yang terbit di langit kota Pak Hia. Namun sebenarnya, jauh sebelum itu Tuli Hua sudah mengagumi anak muda si Tong RTU. Memang Tung Lem Hao tidak terlalu tampan, tidak setampan anak bangsawan yang berpakaian bagus-bagus dan gemar bersolek itu, namun alangkah terpesonanya gadis itu melihat tatapan matanya yang seperti seekor harimau yang garang, namun kemudian si matuh harimau itu melembut jika menatap ke arahnya. Tarikan bibirnya, gerak rahangnya ketika mengucapkan setiap kata-katanya, seolah mengandung kepastian akan kemenangan yang bakal diraihnya. Pasti, bukan cuma mungkin. Lelaki sungguh perkasa, satu dari sejuta. Kini Tuli Hua dengan bangga mendampinginya di bawah tatapan matribuan penonton yang sedang meninggalkan lapangan itu. Gadis mana yang tidak bangga kalau berdampingan dengan seorang jagoan dan dilihat banyak orang, namun sepasang metu yang berapi-api menatap Tong Lem Hao dan Tuli Hua itu dengan geram. Tong Wi Hang yang berjalan berdampingan dengan In Yong di antara arus penonton yang sedang pulang itu, menatap dengan tidak senang. Bisiknya, saudara In, lihatlah, betapa akrabnya mereka. Ah, kakakku begitu perkasa, tetapi kenapa mempunyai keturunan yang tak kenal malu seperti itu? Gila, rasa cantik manju itu semakin genit saja. Huh, dasar keturunan bangsa liar dari luar perbatasan. In Yong tidak menyahut sepatah katapun. Ia pun berjalan di samping Tong Wi Hang sambil mengendong tangannya. Ia tidak tahu harus berbuat atau berkata bagaimana untuk meredakan kemarahan sahabatnya itu. Pengah mereka berdua berjalan, tiba-tiba di antara para penonton itu ada seorang yang menumbuk mereka dengan keras. Jalan itu menang penuh orang, tidak jarang seseorang bertuburkan dengan lainnya, namun kali ini agaknya sengaja. Ketika Tong Wi Hang menoleh ke arah orang yang menubruknya itu, ternyata adalah seorang pengemis bertubuh gemuk yang tangannya memegang tongkat dan kepalanya memakai topi butut, sama bututnya dengan pakaian yang dikenakannya. Ketika Tong Wi Hang menoleh, pengemis itu pun menyeringai sambil berbisik, malam ini dikwil teh lobyo dekat pagoda. Tolong hubungi rekan-rekan dari Jit Goat Pang. Hanya mengucapkan beberapa patah kata itu, si pengemis kemudian cepat-cepat menyusup kembali ke kerumunan orang dan menghilang. In Yong menyikut tangan Tong Wi Hang dan bertanya, bukankah dia saudara San yang bertugas sebagai penghubung antar kelompok dalam gerakan kita ini? Apakah yang dikatakannya? Nanti malam kita harus berkumpul di kubil teh lobyo dekat pagoda. Agaknya ada sesuatu yang penting yang perlu dibicarakan, sehingga Busian Hwes Hiyo merasa perlu untuk mengumpulkan dengan keras seperti ini. Kalau begitu, saudara In, kita akan berpisah sampai di sini saja. Aku harus segera menyiapkan kelompokku dan sekalian mencari hubungan dengan orang-orang Jit Goat Pang yang sampai saat ini belum kelihatan batang hidungnya. Saudara In, kau pun harus menyiapkan kelompokmu dengan segera, hari sudah gelap dan pertemuan itu tidak lama lagi berlangsung. Jangan khawatir, kami orang-orang HWL Yong Pang sudah berpengalaman dalam hal-hal seperti ini sejak beberapa tahun yang lalu. Dalam sekejap kelompokku pasti akan segera bersiap, sahut In Hang sambil tertawa. Selamat berpisah, saudara Tong. Sampai jumpa nanti di kubil teh lobyo. Keduanya menyusup ke dalam arus orang banyak dan pergi ke arahnya masing-masing. Kadang-kadang mereka bertemu dengan satu atau dua orang yang juga akan ikut dalam rencana penyerangan penjara kerajaan itu, namun mereka tidak saling bercakap-cakap, sebab khawatir di antara orang yang berdesak-desak itu akan ada metu-meta pemerintah mancu yang mendengarkan pembicaraan mereka. Tong Wi Hang menuju ke sebuah rumah penginapan yang agak sederhana. Disitulah ia menginap bersama rombongannya. Pelayan rumah penginapan itu mengangguk hormat kepada Tong Wi Hang ketika berpapasan di pintu. Tong Wi Hang bertanya, apakah teman-teman seperjalananku itu sedang keluar? Tidak, tuan. Aku baru saja mengantarkan arak buat mereka. Mereka berempat sedang minum-minum di taman belakang, kata pelayan itu. Tong Wi Hang lega mendengar itu, berarti ia tidak usah susah-susah harus menunggu sampai mereka berkumpul. Maka ia pun menuju ke ruangan belakang dan menjumpai keempat orang itu memang sedang mengelilingi sebuah meja sambil minum arak. Mereka adalah adik Tong Wi Hang sendiri, yaitu Tong Wi Lian dan suaminya yang bernama Ting Bun. Sedang yang dua lagi adalah jago-jago andalan dari Tiong Gip Yau Hang yang diajak oleh Tong Wi Hang untuk ikut membantu gerakan itu. Kedua orang itu kakak beradik yang bernama So Hui dan So Pa, terkenal dengan julukan Tiong San Siang Hao, sepasang harimau gunung. Bagus, kalian sudah berkumpul di sini rupanya, kata Tong Wi Hang begitu melihat mereka. Bersiaplah, sebentar lagi kita akan berkumpul dengan semua rekan-rekan di kuil tehok beliau. Bu Sian Hu Sio sebadai pemimpin dari rencana kita telah memberikan perintah kepadaku lewat saudara Sandari Kepang. Keempat orang itu pun segera bangkit dan membenahi diri, sementara Tong Wi Lian serapat bertanya kepada kakaknya, Ah Hong, bagaimana dengan anak Asyang dalam ujian pendadaran prajurit itu. Tong Wi Hang menarik napas dan menjawab dengan berat hati, bukan berita baik yang patut diceritakan. Hal-hal yang bisa membuat seorang lelaki kehilangan kepribadian adalah kekuasaan, sanjungan berlebihan dan wanita cantik. Nah, anak Asyang itu mendapat ketiga-tiganya. Kalau aku tidak sedang terlibat dalam urusan yang lebih penting, rasanya aku ingin menemui anak itu dan mendamperatnya. Tong Wi Lian menundukan kepalanya mendengar itu. Dulu, di antara tiga bersaudara, hubungannya dengan kakak sulungnya yang bernama Tong Wi Xiang itu adalah yang paling akrab. Bahkan sebelah Tong Wi Xiang berubah. Menjadi seorang tokoh yang menakutkan dalam wujudnya sebagai HWL Yong Pang Chu, hubungan itu tetap akrab. Dan kini alangkah pedih hatinya mendengar keturunan satu-satunya dari kakaknya yang disayanginya itu malanan menjadi kaki tangan Bang Snol Aman Chu. Kalau aku tahu begini jadinya, lebih baik dulu aku tidak usah mengetahui bahwa dia adalah anak kakakku, supaya aku tidak ragu-ragu membunuhnya di medan perang. Nainun kenyataannya aku tahu hal itu, dan ini sangat membebani perasaanku apabila kelak bertemu dengannya di medan perang, kata Tong Wi Lian dengan sedin dalam hatinya. Namun suasana saat itu bukan saat yang tepat untuk memanjakan perasaan saja. Semuanya sedang bergerak dalam sebuah rencana besar yang rapi, rencana yang penuh dengan taruhan nyawa demi cita-cita bersama, dan tidak ada tempat untuk urusan-urusan pribadi. Maka mereka pun segera mempersiapkan diri. Mungkinkah bu Sian HWL Show akan memerintahkan gerakan malam? Ini juga demikian mereka bertanya-tanya dalam hati. Namun orang-orang belum terkumpul semuanya, apakah kekuatan yang ada saat ini cukup untuk tugas berat itu? Apakah ada di antara kalian yang sudah melihat kedatangan orang-orang Jit Goat Pang tanya Tong Wi Hang kepada empat rekannya? Hampir bersamaan keempatnya menggelengkan kepala. Sungguh aneh, pelaksanaan rencana ini tinggal beberapa hari lagi, tapi mereka belum juga kelihatan batang hidungnya demikian Ting Bun menyatakan keheranannya. Mari kita berangkat sekarang ke Telok Bio, di sepanjang perjalanan akan kita coba tinggalkan tanda-tanda untuk mereka. Kalau mereka benar-benar di kota ini tentu akan melihat tanda-tanda yang kita tinggalkan, maupun yang ditinggalkan oleh rekan-rekan lainnya. Maka keempat orang itu pun segera mengikuti Tong Wi Hang meninggalkan rumah penginapan itu. Sepanjang jalan mereka mencoba meninggalkan tanda-tanda yang sudah disepakati bersama, agar terlihat oleh orang-orang Jit Goat Pang. Kuil Telok Bio adalah sebuah kuil yang letaknya tidak jauh dari istana kerajaan sendiri. Tempat itu sengaja dipilih sebagai tempat pertemuan kaum bawah tanah yang akan menggulingkan pemerintahan mancu, sebab justru di tempat yang dekat istana itulah maka pihak musuh tidak akan menduga kalau di situ ada pertemuan gelap menentang kerajaan. Ketika mendekati kuil yang nampak megah, terang-benderang namun sunyi itu, maka Tong Wi Hang memecah rombongannya menjadi tiga bagian, sebab kalau lima orang masuk sekaligus tentu akan kelihatan menyolok sekali. Tidak mustahil ada matu-matu mancu yang melihatnya dan rencana pun bisa berantakan. Mula-mula Tong Wi Hang sendiri yang melangkah masuk dengan lagak seperti seorang yang hendak bersembahyang, lalu Ting Bun dan istrinya muncul berikutnya, disusul dua saudara Soha O U dan So Pa. Jika dari luarnya kuil itu kelihatan sunyi, ternyata di bagian belakangnya ternyata sudah penuh dengan orang. Di sebuah ruangan, ternyata telah duduk dengan agak berjejal-jejal 35 orang. Semuanya bertampang orang-orang di dunia persilatan, dan semuanya berwajah tegang. Macamnya pun bercampur aduk. Ada orang biasa, ada iman, ada pendeta, ada pula pengemis. Ketika Tong Wi Hang dan rombongannya datang, seorang rahib Buddha berbadan tegap dan berjubah abu-abu segera menyongsongnya. Silahkan duduk saudara Tong dan saudara lainnya, kita tinggal menunggu orang-orang Jit Goat Pang saja, kata rahib itu. Maaf, tempatnya agak berjejalan, namun hanya seperti inilah yang bisa kita selenggarakan ini. Tong Wi Hang dan orang-orangnya membalas hormat itu sambil menyahut, jangan sungkan-sungkan, tai su. Maka kembali ruangan itu menjadi sunyi. Meskipun begitu banyak orang berkumpul di situ, namun jarang yang bercakap-cakap satu. Ketika Tong Wi Hang dan rombongannya datang, seorang rahib Buddha berbadan tegap dan berjubah abu-abu segera menyongsongnya. Sama lain. Kalau ada juga yang berbicara, maka mereka hanya berani berbisik-bisik. Tidak lama kemudian, seorang pendeta muda dari Kuil Tehlobio itu masuk ke ruangan itu sambil melapor kepada Bu Sian Huwesio, supek, rombongan dari J.J.T. Goat Pang sudah tiba. Bawa mereka masuk perintah Bu Sian Huwesio singkat. Maka rombongan Jit Goat Pang yang berjumlah kira-kira 15 orang itu pun memasuki ruangan. Mereka dipimpin oleh seorang lelaki yang memakai tudung kepala, dan ketika tudungnya dibuka, nampaklah wajah seorang berusia kira-kira 40 tahun dengan berwok tipis di sekitar rahangnya. Hidungnya besar dan bibirnya tebal, jika ia memandang seseorang maka diciutkannya sepasang matanya seakan-akan ingin menyembunyikan sepasang biji matanya yang penuh rahasia itu. Orang itu adalah pemimpin Jit Goat Pang, Serikat Matahari dan Rembulan, yang bernama Chulengong. Ia sebenarnya adalah keturunan raja terakhir dinasti Beng yang jatuh oleh pemberontakan Li Chuseng, yaitu Kaisar Chong Cheng, meskipun hanya dilahirkan dari serorang selir yang berasal dari rakyat jelata. Karena itu, orang itu selalu dipanggil dengan sebutan pangeran oleh pengikut-pengikutnya. Dengan demikian pangeran Chulengong ini adalah saudara seayah tapi lain ibu dengan pangeran Chuhin yang yang saat ini berada di penjara kerajaan bersama Li Tiang Hong. Di antara pengawal-pengawalnya, nampak Kong Sun Hui yang pernah ikut pangeran Chuhin yang yang menjelajah daerah selatan dan hampir mati oleh Pak Kiong Leong itu. Selain itu semua pengikut-pengikutnya tampaknya orang-orang pilihan yang cukup tangkas. Meskipun dinasti Beng sudah terhapus dari muka bumi sejak belasan tahun yang lalu, namun penampilan pangeran Chulengong dan pengikut-pengikutnya masih berusaha untuk menunjukkan bahwa merekalah ahli waris sah dari negeri ini. Ketika pangeran Chulengong menduduki kursinya, maka anak buahnya pun serentak memecah diri di kanan dan kiri kursi itu dan bersikap tegap, seakan-akan mengawal seorang raja. Sikap seperti itu memang sengaja diatur untuk memberi kesan kepada pengikut-pengikut mereka sendiri maupun kepada orang luar bahwa dinasti Beng masih ada meskipun sudah tidak berada di ibu kota kerajaan. Bahkan panggilan-panggilan kebangsawanan maupun kenegaraan lainnya masih diperkenalkan dalam tubuh Jit Goat Pang, karena memang mereka berusaha menimbulkan kesan demikian. Tanpa adanya kesan bahwa dinasti Beng, maka dukungan rakyat atau golongan-golongan lain pasti sulit diperoleh. Sebaliknya dengan adanya kesan bahwa dinasti Beng masih ada dan kuat maka orang tidak ragu-ragu untuk menggabungkan diri. Di dalam ruangan itu juga ada musuh-musuh dinasti Beng, yaitu bekas pengikut-pengikut Chulengong yang sebagian besar terdiri dari orang-orang HWL Yongpang. Jumlah pengikut-pengikut licu seng yang ada. Di ruangan itu sama dengan jumlah pengikut-pengikut Chulengong, diantaranya adalah orang-orang berwatak keras seperti delapan orang tongcu, pemimpin kelompok, dari HWL Yongpang yang malam itu berkumpul semua. Ketika melihat lagak lagu orang-orang Jit Goatpang itu, diam-diam orang-orang HWL Yongpang saling bertukar senyuman, menutertawakan lagak bekas musuh-musuh mereka itu. Siolo Chiamahyong berbisik kepada orang di sebelahnya yang berpakaian seperti penduduk daerah Sucoan dan dipinggangnya menyandang sebatang golok pendek yang melengkung seperti bulan sabit, saudara Aoyang, hebat benar lagak begundal-begundal keluarga Chu itu. Orang yang berpakaian daerah Sucoan, lengkap dengan ikat kepalanya yang berwarna putih dan baju rangkapan dari kulit domba, bernama Aoyang Xiaopa, dalam HWL Yongpang dulu kedudukannya sejajar dengan Mahyong. Kalau Mahyong Jaiki Tongcu, pemimpin kelompok bendera coklat, maka Aoyang Xiaopa ini adalah Jingki Tongcu, pemimpin kelompok bendera hijau, limu goloknya terkenal dengan gerakan-gerakannya yang amat sederhana, bahkan ia tidak kenal apa artinya jurus atau kembangan, namun kecepatannya sungguh tidak dapat dipandang ringan oleh tokoh persilatan yang manapun juga. Jika ia ditanya apakah ia belajar ilmu silat, ia hanya menjawab, aku tidak belajar ilmu atau jurus apapun, aku hanya belajar membacok orang. Selain kedua Tongcu di jaman HWL Yongpang itu, nampak pula Tongcu-Tongcu lainnya seperti Peki Tongcu, pemimpin kelompok bendera putih, Oh Yun Kim si orang Korea yang berjulukkan Bu Ing Tui, si tendangan tanpa bayangan, lalu Ui Ki Tongcu, Tongcu bendera kuning, yang bernama Kua Heng dan bergelar Tiat Jiao Tuan, monyet bungkuk berkuku besi, Lam Ki Tongcu, Tongcu bendera biru, In Yong yang berjulukan Hang Lui Xiang Tu, sepasang golok angin dan petir, He Ki Tongcu, Tongcu bendera ungu, kuating. Siong yang berjulukan Yahui Miao, si kucing terbang malain, Ciki Tongcu, Tongcu bendera ungu, Lu Siong yang terkenal kehebatan pukulannya sehingga mendapat gelar Jian Kin Sien Kun, tinju malaikat beribukati, dan Ang Ki Tongcu, Tongcu bendera merah, Jitiat dengan gelarnya sebagai Siong Pokai San, sepasang kampak pembelah gunung. Selain itu masih ada beberapa orang Ho Tongcu, wakil pemimpin kelompok, di jaman HWL Yongpang dulu. Dan juga bekas Panglima-Panglima bawahan Li Chuseng ketika mengobarkan pemberontakan pelangi kuning untuk melawan dinasti Beng. Antara pengikut-pengikut Li Chuseng dengan pengikut-peingikut dinasti Beng memang pernah terbentang permusuhan selama belasan tahun di jaman perang saudara dulu. Meskipun kini mereka berada dalam satu gerakan untuk tujuan bersama, namun sebagai manusia biasa tentu belum bisa melupakan kematian ratusan dan bahkan ribuan teman-teman mereka di Medan perang karena senjata pihak musuh ibaratnya, senjata musuh belum kering dari darah teman-teman mereka. Kedua pihak saling menyalahkan orang-orang dinasti Beng yang tidak becus mengendalikan negara sehingga keadaan menjadi morat marit, sebaliknya pihak orang-orang dinasti Beng menyalahkan Li Chuseng yang berhasil merebut Pak Hia dari tangan dinastinya tetapi tidak dapat mempertahankannya, dari serabuan bangsa mancu. Itulah manusia, kesalahan diri sendiri tidak nampak, yang nampak selalu kesalahan orang lain. Kini kedua pihak yang dulu bermusuhan itu duduk dalam satu ruangan. Masing-masing saling melotot, saling berbisik-bisik dengan temannya masing-masing untuk memanaskan pihak lawan, lalu melirik sambil melemparkan senyuman mengejek. Untunglah di ruangan itu pula ada pihak ketiga yang sama-sama mereka segani, yaitu para pendekar rimba persilatan yang meskipun tidak mempunyai laskar yang berjumlah banyak, namun karena ilmu mereka yang rata-rata cukup tinggi itu membuat mereka merupakan kekuatan tersendiri yang patut diperhitungkan. Bu Sian Hwasio dari Siaolin Bey yang merupakan pemimpin dari keseluruhan rencana itu, diam-diam menarik nafas juga melihat bahwa orang-orang Jit Goat Pang dan HWL Yong Pang itu agaknya belum melupakan utang-priutang lama mereka. Namun untunglah bahwa kedua belah pihak sama-sama menyadari bahwa baku hantam di bawah hidung musuh tidak akan menguntungkan mereka sendiri, sehingga masing-masing pihak pun berusaha untuk menahan diri. Saudara-saudara sekalian, Bu Sian Hwasio membuka pertemuan itu. Terima kasih atas kehadiran kalian. Dan agaknya kita berjumlah lengkap 50 orang, cocok seperti nama-nama yang kita susun untuk kita ikutkan dalam rencana ini seperti beberapa bulan yang lalu. Sesaat ruangan jadi hening, lalu terdengar Rahib Siaolin Bey itu berkata lagi, Aku tidak akan bicara berputar-putar saja, melainkan akan langsung ke pokok persoalan. Menurut laporan saudara Sanchiok Peng dari Kaipang, gerakan yang kita rencanakan untuk menyerang penjara kerajaan dan membebaskan sahabat-sahabat kita yang terpenjara oleh musuh, ternyata telah tercium oleh mat-mat musuh. Berita itu memang cukup mengejutkan, namun mereka cukup mempercayai Bu Sian Hwasio. Betapapun juga, mereka telah lengah karena menganggap pihak musuh terlalu tolol, padahal pemerintah mancu juga punya jaringan mat-mat yang dapat diandalkan kebolehannya. Hilir mudiknya sekian banyak orang bersenjata yang sebelumnya tidak pernah kelihatan dipakia bagaimanapun juga ada kemungkinan dicurigai oleh musuh, dan agaknya kemungkinan itu kini menjadi kenyataan. Seketika itu di ruangan itu penuh dengan gumaman, seperti ada beratus-ratus lebah yang mendengung bersama. Salah seorang pendekar yang berambut putih dan berjenggot putih segera mengajukan pertanyaan, Bu Sian Hwasio, apakah berita yang kau terima itu mempunyai bukti yang kuat, Atau hanya kira-kira saja? Orang yang bertanya itu bernama He Keng Lian, ketua dari perguruan silat Ho Lian Pei. Ia datang ke tempat itu bersama dengan dua orang adik seperguruannya yang ilmu silatnya dianggap cukup tangguh untuk memikul tugas berat itu. Ketiga tokoh Ho Lian Pei itu memang sudah menyiapkan diri mereka secara khusus sejak nama mereka dimasukkan mereka dalam daftar 50 orang yang akan menyerbu penjara kerajaan itu. Bu Sian Hwasio tidak menjawab langsung pertanyaan Ho Keng Lian itu, melainkan melontarkannya kepada seorang pengemis bertubuh gemuk dan bertopi butut, Saudara San, coba kau jelaskan kepada ketua Ho dan juga saudara-saudara yang lain yang belum mendengar laporanmu. Pengemis yang bernama San Chiok Teng itu pun berwatak mirip Bu Sian Hwasio yang tidak suka bicara berteletele. Maka begitu ia berdiri dari tempat duduknya, ia langsung menyentuh pokok masalahnya, Saudara-saudara kaum pejuang, dalam rencana ini, aku dan saudara-saudara pengemis tipak ia mendapat tugas sebagai penghubung antar kelompok di antara kalian. Tapi tanpa sadar kami mencium bahwa panglima dari pasukan UI Ikun, pasukan baju kuning, yaitu pasukan yang bertanggung jawab di penjara kerajaan, Pak Kiong An, telah mencium gerakan ini. Secara luar biasa Pak Kiong An telah memperkuat penjagaan di penjara, jumlah prajuritnya hampir lipat 4 dari biasanya. Lalu anak Pak Kiong An yang bernama Pak Kiong Hock juga menggunakan uangnya untuk menarik banyak jago-jago silat berkumpul di rumahnya sebagai pembantu-pembantu kepercayaannya. Dan secara teratur ia menempatkan jago-jago upahannya itu untuk membantu penjagaan di penjara. Sampai sekarang masih banyak jago. Jago undangan Pak Kiong Hock yang berdatangan demi uang, menanyakan kenapa ada peningkatan kekuatan besar-besaran macam itu, dan perwira itu menjawab sambil bertepuk dada bahwa pihaknya sudah tahu akan ada rencana penyerangan penjara kerajaan setelah hari pelantikan prajurit-prajurit dan perwira baru. Katanya ya, pihaknya sudah siap menjaring semua pengacau yang akan memasuki penjara kerajaan pada saat itu, seperti nelayan menjaring ikan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa rencana kita telah bocor ke telinga musuh. Musuh bahkan tahu dengan tepat kapan kita akan menyerang menurut rencana. Kembali ruangan itu menjadi rebut dengan bisik-bisik. Namun salah seorang pejuang yang berada di ruangan itu diam-diam mengumpat-umpat dalam hati, bangsat, ternyata Pak Kiong Hock bekerja dengan sangat ceroboh sehingga hingga peningkatan kekuatannya tercium oleh pemberontak-pemberontak ini. Bahkan ia juga kurang rapat menjaga rahasianya, sehingga perwira-perwira rendahannya pun tahu akan. Rencana kami untuk menjaring kakap-kakap ini. Percuma saja aku membantunya dengan menyerahkan daftar nama orang-orang yang akan menyerbu penjara ia begitu tolol dan tidak dapat memanfaatkan bantuanku. Aku harus menegurnya kelap jika bertemu denganku lagi. Jika ia marah karena teburanku, aku dengan mudah akan mengambil batok kepalanya meskipunlah dikelilingi sepasukan pengawal. Kecerobohannya membuat semua rencanaku jadi sia-sia. Demikianlah, berita tentang bocornya rencana penyerangan itu membuat macam-macam gejolak perasaan di dada orang itu. Seperti biasanya, pihak bekas pengikut licusan dan dinasti Beng saling melirik dengan curiga, masing-masing pihak mencurigai jangan-jangan pihak lainnya lah yang membocorkan hal itu. Kembali ruangan itu penuh suara gemermang orang-orang yang berbisik-bisik. Tenanglah, saudara-saudaraku, kata Bu Sian Hwas Hio. Ruangan menjadi sunyi seketika, dan suara Bu Sian Hwas Hio terdengar jelas di ruangan itu. Dalam rencana serangan kita, kita harus mengakui bahwa kita tidak mungkin menandingi pasukan musuh secara terbuka, sebab mereka berjumlah banyak dan kita sedikit. Namun kita mempunyai kelebihan, yaitu serangan itu bersifat sangat mendadak sehingga musuh tidak akan sempat mengatur kekuatannya. Tapi dengan bocornya rencana kita ini, maka unsur pendadakan yang kita miliki itu pun hilang. Serangan kita tidak lebih dari serangan bunuh diri seperti serangan menerjang api. Jumlah yang akan tewas di antara kita akan melebih jumlah orang yang akan kita bebaskan dari penjara. Sesaat orang-orang di dalam ruangan itu terangu-mangu, ucapan Bu Sian Hwas Hio itu memang masuk akal. Tapi mereka datang ke kota Pak Hla ini dengan semangat berkobar, mungkinkah akan dipadamkan begitu saja justru setelah berada di depan hidung musuh. Di tengah kesunyian itu tiba-tiba terdengarlah suara seorang Imam Butong Pei, yaitu Te Sian Tojin, kita belum kehilangan kesempatan sama sekali. Bukakah pihak musuh sudah memperhitungkan bahwa kita akan menyerang penjara kira-kira tiga hari lagi? Nah, kita masih bisa membuat kejutan, yaitu menyerang sekarang juga. Kita sudah lengkap bukan? Imam itu selalu bicara dengan nada tenang-tenang saja, namun usulnya itu ternyata ibarat minyak yang disiramkan ke api yang hampir padam. Semangat para pejuang segera terbangkit kembali beberapa orang segera menyahut, ya, setuju. Sebagai pemimpin pusian Hwas Hio juga memberikan kesempatan kepada orang-orangnya untuk memperdengarkan pendapatnya. Bagaimana, saudara-saudara dari HWL Yongpang tanyanya? Hampir bersamaan delapan orang tongcu menjawab, setuju dan disambung oleh suara lusyong yang menggeledek itu, sudah dipak hia, memangnya kita hanya akar bertama syadi. Sini? Lebih baik kita coba dulu usul Te Sian Tojin itu daripada pulang dengan tangan kosong. Orang-orang Jit Goat Pang di bawah pimpinan Pangeran Chulengong agaknya tidak ingin kalah semangat dari bekas musuh-musuh mereka itu. Sebelum mereka ditanya, Kongsun Hui sudah berkata kepada Pangeran, Ongya, hamba kira kita tidak keberatan dengan usul Te Sian Tojin bukan? Sebab semakin lama Cuhin Yang Ongya dalam sekapan musuh, semakin berbahayalah keadaannya. Begitu pula Li Chiang Kun, Li Tiang Hong? Ya, kita tidak keberatan. Justru kita sebagai pewaris-pewaris negeri yang sah harus berjuang yang paling depan. Perkataan pewaris-pewaris negeri yang sah itu seketika mengundang dingusan mengejai atau senyuman sinis dari pihak HWL Yongpang. Namun Bu Sian Hwasio tidak membiarkan suasana meningkat semakin panas, sehingga cepat-cepat memotong bagaimana terdapat saudara-saudara dari Bu. Tongpei Soat Sanpei, Hong Tongpei, Ho Satu Ionpei dan Ho Asanpei. Sikap kami Bu Tongpei sudah jelas kata Te Sian Tojin tegas mewakili orang-orang dari perguruannya sudah sampai di Pak Hia, segala jalan harus dicoba, jangan menyerah begitu saja. Aku mendukung kata Tong Wi Hang yang dalam pertemuan itu bukan mewakili Tiong Gi Piao Hang, sebab Tiong Gi Piao Hang itu bukan suatu perguruan atau aliran silat melainkan hanya sebuah perusahaan dagang di bidang pengangkutan, namun ia mewakili perguruannya, yaitu Soat Sanpei. Hampir bersamaan, pihak Hong Tongpei yang dipimpin oleh Gin Ho Akyam, Pedang Bunga Perak, Aoyang Seng, juga menyatakan persetujuannya. Namun sikap ketua Ho Lian Pei Hikeng Liang ternyata agak berbeda. Orang tua itu nampak ragu-ragu, matanya berputar-putar menyambar tiap wajah di ruangan itu. Lalu katanya aku mohon saudara-saudara. Berkepala dingin, masalahnya bukan sekedar berani atau takut, tapi menyangkut pula nyawa manusia. Tapi rencana yang sebetulnya sudah setengah gagal ini jika diterus-teruskan akan membahayakan kita sendiri. Mendengar ucapan itu, ruangan bagian belakang kuil itu seketika berdengung, menyatakan ketidaksenangan mereka kepada ketua Ho Lian Pei itu. Tapi Hikeng Liang tidak peduli dan terus berucap, Menurut aku, kita justru harus mengundurkan hari penyerangan kita, bukan Jekustru mengajukannya. Supaya kita dapat membuat persiapan lebih baik. Tanda petik. Komaden musuh juga sempat mempersiapkan lebih baik potong Aoyang Xiaopa dari HWL Yongpang dengan suara dingin. Jengki Tongcu dari HWL Yongpang ini memang seorang pendiam, jarang berbicara, Namun ucap-ucapannya tegas dan singkat sehingga orang yang belum paham wataknya akan gampang tersinggung mendengar nada suaranya. Hikeng Liang menatap ke arah Aoyang Xiaopa. Dan tiba-tiba Aoyang Xiaopa merasa perasaan aneh dan seram ketika melihat Matthew Hikeng Liang menyambarnya, Tatapan Matthew seperti itu seolah pernah dilihatnya belasan tahun yang lalu. Tatapan Matthew yang memancarkan wibawa gaib yang menggidikan hati. Dan diam-diam Aoyang Xiaopa ini menjadi heran, Bukankah Hikeng Liang ini cuma ketua sebuah perguruan yang tidak terlalu besar, Dan ia sendiri ilmunya sedang-sedang saja, tinggi tidak rendah juga tidak. Dari mana orang tua ketua Ho Lian P itu bisa memiliki pandangan Matthew yang begitu menyeramkan. Namun sesaat kemudian, Hikeng Liang kembali kelihatan seperti seorang tua yang ramah, Sehingga Aoyang Xiaopa merasa heran. Mungkinkah ia hanya berangan-angan tentang seseorang di masa lalu, Dan angan-angannya itu mempengaruhi pandangannya terhadap Hikeng Liang? Aoyang Xiaopa mengibaskan kepalanya seakan melontarkan semua kenangan pahitnya di masa lalu. Hikeng Liang yang tua itu nampak terdesak oleh suara-suara dari kiri kanan, Ada yang menuduhnya penakut, membuang-buang waktu dan sebagainya. Akhirnya ia berkata, Baiklah, saudara-saudara, aku hanya bermaksud baik. Tapi agaknya saudara-saudara salah paham semuanya akan maksud baikku, Karena itu biarlah aku ikut dalam rencana ini sebagai tanda setia kawan kepada perjuangan kita. Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan beberapa orang. Bu Sian Huashio sebagai pemimpin segera berbicara, Nah, ternyata kalian sepakat bahwa serangan akan kita lakukan malam ini juga. Aku memang sudah menduga bahwa saudara-saudara akan memutuskan seperti ini Sehingga aku pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita mulai dengan melihat keadaan penjara kerajaan yang akan menjadi sasaran kita. Lalu dua orang pendeta Siaulimbe yang mengikuti Bu Sian Huashio segera menggelar sebuah kertas besar di lantai, Sehingga semua orang bisa melihatnya. Itulah denah penjara kerajaan, yang berhasil dibuat oleh orang-orang. Kei Pang dengan Kero menyuap salah seorang pegawai penjara. Dan agaknya pegawai penjara pun tidak keberatan menggambarkan denahnya, Toh penjagaan di penjara sangat kuat, kalau musuh hanya sekedar mengetahui denahnya tidak jadi soal. Toh penjagaan di dalam penjara itu sangat kuat dengan jumlah prajurit yang berlipat-lipat dari biasanya, Masih ditambah dengan beberapa jagoan silat bayaran yang diundang oleh Pak Kiong An dan Pak Kiong Ho. Demikianlah asalnya sampai orang-orang Kepang berhasil mendapatkan denah penjara itu. Setelah denah digelar di lantai dan semua orang bisa melihatnya, Bertanyalah Bu Sian Huashio kepada si pengemis San Chiok Peng, Saudara San, apakah kau juga berhasil mendapat keterangan di ruangan yang mana para tokoh pejuang itu dikurung? Aku mohon maaf kepada Taisu dan saudara-saudara sekalian, bahwa keterangan yang sangat penting itu tidak berhasil kami peroleh, Betapapun kami berusaha untuk memperolehnya. Bahkan hampir saja kami dicurigai oleh perwira itu, untung kami berhasil membungkamnya dengan sekantong luang, Tetapi seterusnya kami tidak terlalu menyolok dalam bertanya. Banyak orang-orang di dalam ruangan itu yang menarik napas panjang, Bahkan He Keng Liang dari Ho Lian Pei kembali mengeluarkan suaranya, Ruangan dalam penjara kerajaan itu berjumlah ratusan, Kalau kita tidak mendapat keterangan yang pasti tentang disekapnya rekan-rekan pejuang itu, Bukankah itu berarti kita harus menggeledah ruangan demi ruangan satu persatu? Dan pekerjaan ini bisa berlangsung sampai pagi kalau pasukan musuh tidak keburu membanjiri penjara kerajaan dan mencincang kita. Jadi bagaimana usul saudarahi? Kita undurkan sehari sambil berusaha mencari keterangan tentang ruangan penyekapan itu. Agar dengan sekali gebrak kita berhasil. Bu Sian Hwesyo menyapukan pandangan matanya. Bukan karena ia tidak punya pendirian, namun Bu Sian Hwesyo sebagai pemimpin harus mendengarkan suara anak buahnya. Ketika terpandang wajan pangeran Cu Lenggong, ia bertanya, bagaimana pendapat pangeran? Pangeran itu mengecilkan matanya sebagaimana kebiasaannya jika sedang berpikir, Namun kali ini ia tidak berpikir panjang untuk menjawab, terserah kepada Tai Su dan saudara sekalian. Kami orang Jit Goat Pang hanya bagian dari rencana ini dan tentu saja tidak dapat bertindak sendiri. Jawabannya kedengaran dingin sekali, seolah-olah nasib adik tirinya pangeran Cu Hin yang serta Li Tiang Hang yang bekas panglima ayahnya itu pun tidak dikhawatirkannya sedikit pun juga. Bu Sian Hwesyo mengalihkan pandangannya kepada orang-orang HWL Yong Pang dan kaum pendekar lainnya. Ada pendapat saudara-saudara tanyanya. Kita sudah bertekad untuk maju, kita maju terus kata seorang rahib berewokan, adik seperguruan Bu Sian Hwesyo sendiri yang bernama Bu Gong Hwesyo. Su Heng, sehari kita mengulur waktu, berarti sehari pula musuh sempat menambah kekuatannya. Karena itu, saat ini tidak ada jalan lain kecuali terjang sekarang juga. Sebelum Bu Sian Hwesyo menyahut, Hi Keng Liang telah berkata, Tetapi kita akan seperti orang buta di dalam penjara itu, tanpa tahu keruangan mana kita harus menuju. Masalah ini bukan sekedar masalah berani atau takut, namun juga masalah kita akan berhasil atau tidak membebaskan kawan-kawan kita yang dipenjara oleh bangsa manju itu. Bu Gong Hwesyo menjawab dengan suaranya yang keras, Itu gampang kita pecahkan. Begitu masuk, kita ringkus seorang perwira dan siksa dia sampai mengaku di mana ruangan penyekapan rekan-rekan kita itu. Jika kita totok jalan darah Kikad Hiatnya, jalan. Darah yang yang menimbulkan rasa kesakitan hebat, Masakah ia akan tetap bungkam? On Mi Tohut Bu Sian Hwesyo menyebut kebesaran Seng Buddha ketika mendengar usul adik seperguruannya yang tingkah lakunya kurang mencerminkan tingkah laku seorang pendekta itu. Kasar dan senang mengambil jalan pintas saja dalam segala hal, meskipun dengan kekerasan. Sementara itu beberapa pendekar diam-diam tersenyum dalam hati melihat kera bicara Bu Gong Hwesyo yang berangasan itu namun damdiam mereka pun merasa usul Bu Gong Hwesyo itu paling cocok dengan selera mereka, ketimbang usul He Kengliang yang terlalu berhati-hati itu. Dan Bu Sian Hwesyo sendiri pun ternyata menyetujui usul itu, maka sebelum ada orang lain yang berkata, ia telah memperdengarkan suaranya lebih dulu, cukup masuk akal. Saudara-saudara, bagaimana kalau kita pakai kerasuteku ini? Cocok dengan aku geram Jian Chin Sien Kun Lu Siong sambil mengepepalkan tinjunya sehingga berkeretakan. Antara Bu Gong Hwesyo dengan Lu Siong memang memiliki beberapa kesamaan dalam hal tampang, perawakan tubuh, maupun sifat tabiatnya. Bahkan julukan mereka pun hampir sama. Lu Siong adalah Jian Kin Sien Kun, tinju malaikat seberat seribu kati, sedangkan Bu Gong Hwesyo dikenal pula sebagai Jian Kin Cun Kong Tui, palu godam sikut baja seribu kati, sesuai dengan jurus andalannya yang bernama sama dengan julukannya. Jika Lu Siong bangga dengan kekuatan kepalan tangannya, maka Bu Gong Hwesyo amat bangga dengan sikut tangannya yang dapat memecahkan kepala seekor kerbau besar karena latihannya yang bertahun-tahun. Aku juga setuju terdengar beberapa suara dari belakang. Yang takut ikut dalam gerakan ini, minggir saja dan pulang kembali ke pangkuan neneknya. Entah siapa yang mengucapkan a kata KAA kasar itu, yang terang telah menimbulkan gelap tertawa beberapa orang yang masih agak sungkan kepada He Keng Liang tidak tertawa, meskipun merasa geli pula dalam hatinya. Bu Siong Hwesyo mencoba menjaga agar He Keng Liang tidak kehilangan muka, maka ia cepat-cepat menenangkan keadaan, cukup, saudara-saudara, hal yang amat biasa kalau di antara kita terdapat perbedaan pendapat atau pandangan, harap jangan langsung saling mengejek atau menyudutkan. Usul saudara He tadi juga bukan karena beliau takut bertempur, melainkan karena sikap hati-hatinya, sebab kalau ia takut bukankah ia tidak ikut mendaftarkan diri dalam rencana kita yang penuh bahaya ini. Meskipun usulnya tidak kita paksi, tetapi kita harga juga karena ia telah menyumbangkan pikiran untuk rencana kita ini. Orang-orang terdiam seketika. Sementara Bu Siong Hwesyo telah berkata lagi, nah, mari kita bagi diri kita dalam lima kelompok. Tiap kelompok akan terdiri dari sepuluh orang yang akan mendapatkan tugasnya masing-masing. Pembagian kelompok pun dimulai. Kelompok satu dipimpin Bu Siong Hwesyo sendiri akan memikul tugas yang paling berat, yaitu membebaskan tawanan-tawanan, yang berarti harus bertempur dengan bagian yang paling kuat dari penjara itu dan membongkar penjara. Kelompok kedua dipimpin oleh Gin Yang Chu Tongwi Hang akan bertugas melindungi kelompok satu, artinya memotong setiap bala bantuan yang berada dari luar selama Bu Siong Hwesyo dan teman-temannya menjalankan tugasnya. Kelompok tiga di bawah pimpinan Pangeran Chu Lengong akan mengacau di sebelah timur, dengan kero membakar istal kuda dan melepaskan kuda-kuda yang berjumlah ratusan itu. Kelompok empat dipimpin Tong Chu yang paling tua dan paling dihormati dari HWL Yongpang, ialah Tiat Jiao Toan Kua Heng yang bertubuh kurus dan bungkuk itu. Penampilannya tidak mirip sedikit pun dengan seorang tokoh per. Silatan yang berilmu tinggi dan disegani semua pihak. Tapi ia tidak akan mendapatkan julukannya sebagai Tiat Jiao Toan, lutung bungkuk berkukum besi, kalau tidak memiliki keistimewaan dalam ilmunya, terutama kekuatan jari-jarinya. Bu Siong Hwesyo juga tidak akan mengangkat orang tua bungkuk ini sebagai pemimpin dari kelompok itu jika Bu Siong Hwesyo tidak tahu sampai di mana bobot kewibawaan orang ini, sebab seorang pemimpin kelompok harus sanggup mengikat anak buahnya untuk tidak sendiri-sendiri. Juga kelompok pimpinan Kua Heng ini adalah untuk membuka jalan mundur bagi seluruh penyerang lewat pintu selatan. Karena tugasnya yang agak berat, maka kelompok ini tergolong cukup kuat, karena terdiri dari delapan orang Tong Chu Hwesyo yang berkepandaian rata-rata cukup tinggi, di samping itu masih ditambah dengan seorang pendekar dari Hoa Sanpei bernama Ouyang Seng dan berjulukan Gin Hoa Kiem, Pedang Bunga Perak, dan seorang lagi adalah seorang Hu Tong Chu, wakil kepala kelompok, di jaman HWL Yongpang dulu, yang bernama Ye Uling Hoa. Orang ini dulunya adalah seorang murid Hong Tong Pei, kemudian karena mendukung perjuangan sampai berhasil menduduki jabatan Hu Tong Chu. Senjatanya adalah sepasang perisai berbentuk persegi yang tajam di sekeliling tepinya, biasa disebut sebagai Gun Goan Pai. Senjata ini berat, memerlukan tenaga besar dan menghabiskan napas, namun semuanya tidak jadi soal buat Ye Uling Hoa yang bertubuh tegap kekar dan bernapas kuda itu. Demikianlah gambaran kelompok keempat itu. Sementara kelompok kelima adalah sisa dari kelompok-kelompok lainnya, dipimpin oleh Imam Butong P.T. Sianto Jin. Tugasnya menjaga pintu gerbang penjara agar tetap terpalang dari dalam sementara kelompok-kelompok lainnya menjalankan tugas. Tujuannya adalah menjaga agar bala bantuan musuh tidak dapat masuk ke dalam penjara selama berlangsungnya pembebasan tawanan. Bu Sian Hwes Hio memandang kelompok-kelompok yang terbentuk itu dengan puas, dan mereka nampaknya sudah memahami tugas-tugasnya masing-masing dengan memperhatikan denah. Namun Bu Sian Hwes Hio masih berpesan, pembagian tugas ini hanya garis besarnya saja. Jika satu kelompok sudah selesai dengan tugasnya ia tidak berarti harus menganggur saja tapi juga harus membantu kelompok lain yang dalam kesulitan. Tanpa tolong menolong di tengah bahaya, kita seperti sekumpulan kupu-kupu yang menerjang api unggun, karena itu hilangkan rasa permusuhan. Kita akan saling menggantungkan keselamatan kita satu sama lain. Jelas? Ketika bicara kalimat yang terakhir itulah menoleh ke arah orang-orang Jit Goat Pang dan orang-orang Hweli Ong Pang yang merupakan bekas musuh bebu yutan itu. Dan Bu Sian Hwes Hio cukup lega ketika melihat pihak-pihak yang dulu bermusuhan itu sama-sama mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu hal lagi, setiap tindakan harus diperhitungkan secermat-cermatnya, kata Rahib Siaw Limbe itu lagi. Jika terdengar suitan tiga kali berturut-turut, kita harus mundur ke arah selatan, sebab di bagian itulah tempat yang paling cocok untuk menghilang dari kejaran musuh. Di selatan tembok penjara adalah pemukiman kaum gelandangan yang padat sehingga musuh akan sulit mengerahkan pasukannya ke arah sana. Sekali lagi orang-orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, selamat berjuang, kata Bu Sian Hwes Hio dengan semangat sambil memberi hormat berkeliling kepada rekan-rekan seperjuangannya itu. Tinggalkan tempat ini segera menurut kera kelompoknya masing-masing, jangan menarik perhatian. Beberapa orang sahabat kental yang kebetulan terpisah kelompoknya, saling berpelukan berpisah. Mungkin juga mereka masih akan bertemu lagi, namun mungkin pula pertemuan ini adalah yang terakhir buat. Mereka, jika salah satu mati tertembus pedang prajurit mancu. Ketika kelompok-kelompok itu sudah meninggalkan ruangan itu semuanya, maka tinggal kelompok Bu Sian Hwes Hio dan kelompok Tong Wi Hang yang masih tinggal di ruangan itu. Karena tugas mereka dalam serangan itu, maka kedua kelompok itu akan berangkat bersama-sama. Saudara Tong, bagaimana caranya kita meninggalkan tempat ini tanpa menarik perhatian tanya Bu Sian Hwes Hio kepada Tong Wi Hang? Rombongan kita terlalu banyak jumlahnya. Tong Wi Hang yang belum hapal akan jalan-jalan di kota Reja Pak Hia itu tidak dapat menjawab. Namun Sanchiok Pengsi Pengemis yang kerjanya sehari-hari menyusuri jalan-jalan di ibu kota kerajaan, telah hapal lorong-lorong paling kecil di kota itu seperti ia hapal akan jari-jari tangannya sendiri. Dialah yang menjawab, di belakang kubil ini ada sebuah lorong kecil yang tidak pernah dilewati prajurit peronda. Sama sekali, kita bisa melalui lorong itu sampai mencapai tembok penjara. Beberapa kali lorong itu harus menyeberangi jalan besar yang ramai dengan orang. Tapi kita dapat menyeberangi jalan-jalan itu seorang demi seorang sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan. Akal yang bagus, Saudara Sun. Mari kita berangkat. Maka kedua rombongan yang memikul tugas paling berat dan paling berbahaya itu pun segera berangkat dengan lewat pintu belakang kubil telok bio itu. Benar juga, di belakang kubil itu memang ada sebuah lorong kecil yang gelap, diapit oleh tembok-tembok tinggi yang agaknya merupakan tembok-tembok belakang yang memagari rumah-rumah indah yang menghadap ke jalan raya. Di kiri jalan ada selokan-selokan berair hitam yang maunya bukan kepalang dan agaknya menjadi kerajaan nyamuk-nyamuk, sementara di beberapa bagian ada gubuk kecil yang bersandar pada tembok-tembok yang tinggi itu, gubuk-gubuk yang demikian reotnya sehingga andai kata ada. Seekor kucing menabraknya maka gubuk itu pasti akan roboh. Namun toh gubuk itu didiami manusia, bahkan kadang-kadang sekeluarga lengkap. Itulah sisi lain dari kota Recepakia yang gemerlapan dan membesona di satu sisi, tapi tidak bagi orang-orang yang terlempar dari arna kerasnya perjuangan manusia memang aneh. Lebih suka hidup berdesak-desakan di kota besar daripada membanting tulang dan memeras keringat di daerah-daerah yang belum dibuka. Padahal masih begitu luasnya tanah yang memerlukan uluran tangan dan menjanjikan kemakmuran serta ketenteraman. Rombongan busian huwasyio itu berjalan terus. Meskipun yang dilalui adalah lorong-lorong yang sepi, namun mereka masih tetap menjaga kemungkinan untuk tidak dicurigai oleh musuhi sehingga mereka pun tidak berjalan dalam satu kelompok, melainkan agak berpencaran. Dua atau tiga orang, kemudian belasan langkah lagi dua atau tiga orang lagi, dan seterusnya. Rombongan busian huwasyio itu berjalan terus. Meskipun gang dilalui adalah lorong-lorong sepi. Setelah berliku-liku di lorong-lorong gelap berbau busuk dan kadang-kadang menyeberangi jalan besar yang berlapis batu-batu persegi, akhirnya tembok penjara yang kehitam-hitaman itu nampak di depan mata. Di atas tembok kelihatan ada gardu penjagaan di tiap-tiap sudutnya, dan ada sinar lampu berkelap-kelip dari dalam gardu itu. Prajurit-prajurit yang hilir mudik di atas tembok juga terlihat dengan senjata-senjata yang terhunus. Busian huwasyio dan teman-temannya berkumpul di el kaki tembok, terlindung bayangan hitam dari sebuah bangunan kayu yang asal jadi saja. Tidak semua dari kita bisa melewati tembok yang tingginya kira-kira enam tombak ini, kata Busian huwasyio dengan suara setengah berbisik. Hanya yang memiliki ilmu meringankan tubuh cukup baik, atau ilmu piaha uye ujiyo, ilmu cecak merayap di tembok, yang bisa melalui tembok ini. Nah, siapa di antara saudara-saudara yang merasa sanggup melintasi tembok ini bersama-sama dengan aku? Dua orang adik seperguruan Busian huwasyio yang bernama Bu Gong dan Bu Teng huwasyio segera menyatakan sanggup. Busian huwasyio menganggukan kepala gundulnya karena tahu bahwa kedua adik seperguruannya itu memang sudah menguasai ilmu piaha uye ujiyo dengan baik. Lalu berturut-turut Tong Wi Hang Imam Hu William Chu dari Hong Tong Pe juga menyatakan sanggup. Tong Wi Hang berjulukan Gin Yang Chu, si walet perak, sehingga ilmu meringankan tubuhnya tidak perlu disangsikan lagi, sedangkan Imam Hu William Chu yang bertubuh kurus kering seperti bambu itu pun terkenal dengan ilmu meringankan tubuhnya yang nomor satu di Hong Tong Pe, meskipun belum selihai Tong Wi Hang. Kemudian yang menyatakan sanggup masih ada satu orang lagi, yaitu San Chiok Peng, si pengemis dari Kei Pang yang bertubuh pendek bui. Karena tubuhnya yang gemuk dan kulitnya yang putih halus itu maka San Chiok Peng sering diolok-olok bahwa dia tidak cocok menjadi anggota Serikat Pengemis, mestinya Serikat Jutawan. Semua orang memandang dengan heran kepada pengemis itu. Tanya Bu Sian Hu Shio, Saudara San, apakah kau bisa pia HOU Ye Ujio? Pengemis Shisan itu menggeleng-gelengkan kepalanya sehingga pipinya yang kemerah-merahan seperti bayi sehat itu berguncang-guncang. Tampangnya lucu bukan main. Kalau tidak menggunakan pia HOU Ye Ujio, tentunya Saudara akan menggunakan ginkeng untuk meloncati tembok bersama Saudara Tong dan Imam William Chu. Kembali pengemis itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah Saudara San akan menggangsir tasmu lewat bawah tembok? Sahut San Chiok Peng juga tidak. Tembok ini tertanam dalam sampai jauh ke dalam tanah, dibuat pada zaman dinasti Goan, Mongol, ratusan tahun yang lalu. Jika aku menggangsirnya, barangkali sampai tiga hari tiga malam baru tembus ke seberang tembok. Lalu dengan apa? Dengan ini, Sahut San Chiok Peng mantap sambil mengangkat kedua tangannya yang menggenggam. Ternyata sepasang tangannya telah memegang masing-masing sebatang paku besar yang digenggamannya terbalik seperti orang memegang pisau belati. Lalu pengemis gemuk itu berkata sambil tertawa, Dengan ini, ketinggian yang lima kali lipat dari tembok penjara ini pun bisa ku panjat. Itulah sebabnya tubuhku gemuk dan sehat. Hi, apa hubungannya memanjat tembok dengan gemuk sehat? Tanya William Chu heran. Dengan sepasang paku ini aku sering memanjat tembok ada perumah orang-orang kaya dan mencuri makan sen di sana. Biarpun aku cuma pengemis, tapi tidak satu haripun mulutku yang manja ini tidak kemasukan makanan enak yang dimakan para orang kaya. Nah, itulah yang membuat tubuhku gemuk dan sehat. Jika tidak ingat bahwa mereka sudah berada di dekat musuh, ingin rasanya mereka berkelakar dengan San Chiok Peng. Tapi kini mereka hanya bisa ketawa dengan suara yang ditahan-tahan supaya tidak terdengar oleh prajurit-prajurit yang hilir mudik di atas dinding penjara. Tapi William Chu sempat juga bercanda, Saudara San, kalau kau ingin lebih gemuk lagi, kau sekali-sekali boleh menyelundup ke dapur istana Kaisar. Kabarnya Kaisar itu dalam sekali makan saja dihidangi dengan puluhan masakan yang mendengar namanya pun barangkali kau belum pernah masakan istimewa dari berbagai daerah yang dimasak oleh juru masak. Juru masak terbaik pula dari masing-masing daerah. Tidakkah kau ingin mencobanya? San Chiok Peng menjulurkan lidahnya ke sekeliling mulutnya seolah-olah benar-benar terbangkit seleranya oleh cerita itu. Sahuknya, memang betul. Tapi bagaimana kalau kepala ku hilang? Kembali orang-orang itu menahan tertawanya. Mereka tahu istana Kaisar memang bukan taman bunga yang dapat dikunjungi setiap orang dengan semaunya saja. Di sana ada LW Teng Wisu, pasukan pengawal istana, Gijian Siwi, jago-jago pengawal Kaisar, dan lain-lainnya, yang semuanya berkepandaian tinggi. Tentu kurang bijaksana kalau mempertaruhkan batok kepala hanya untuk sepotong paha ayam yang bagaimanapun lezatnya. Sudahlah, kata Bu Siyang Hwasiyo. Sekarang sudah hampir tengah malam dan kita pun harus segera bertindak. Yang akan naik, naiklah, bawalah tali panjang yang akan kita ulurkan dari atas dinding. Maka Bu Siyang Hwasiyo disertai kedua adik seperguruannya pun menyiapkan diri untuk naik ke atas. Sesaat mereka berdiri di kaki tembok sambil mengerahkan tenaga dalam mereka, lalu mereka pun mulai memanjat ke atas bagaikan tiga ekor cecak raksasa yang merambat naik di dinding yang hitam kelam itu. Ilmu Pihau Uyewu Jio memang sejenis ilmu yang menggunakan tenaga dalam di telapak tangan sehingga telapak tangan itu mempunyai daya hisap seperti kaki cecak. Syao Lim Pei memang bukan perguruan yang mengutamakan ilmu meringankan tubuh, meskipun mereka juga punya ilmu meringankan tubuh seperti Syao Siyang Hwi, terbang di atas rumput, melainkan sebuah perguruan yang dikenal karena keunggulan tenaga dalamnya dan keanekaragaman ilmu silatnya, permainan senjata maupun tangan kosong. Karena itu tidak mengherankan kalau ketiga rahib itu semuanya mahir Pihau Uyewu Jio, sedangkan di perguruan lain untuk mencari seorang yang mahir ilmu itu adalah sulit sekali. San Ciok Peng menggeleng gelengkan kepala melihat hal itu. Gumamnya, lain orang memperlihatkan tenaga dalamnya dan ilmu meringankan tubuhnya, aku hanya bisa memperlihatkan ilmu malingku. Tapi ilmu maling ini pun berguna juga bagiku. Ketika Tong Wi Hang dan Hwi Liam Chu juga sudah meloncat ke atas bagaikan sepasang burung saja, maka San Tiok Peng pun mulai menggerakkan sepasang paku di tangannya untuk memanjat tembok. Ternyata ia tangkas sekali dengan sepasang alat meta pencahariannya itu, bagaikan merayap di tanah datar saja ia melaju ke atas dengar cepatnya, hampir sama cepatnya dengan Bu Sian Hwi Shio dan kedua orang sutenya. Tong Wi Hang dan Hwi Liam Chu yang paling dulu tiba di atas tembok telah bertemu dengan empat orang prajurit penjaga yang sedang berteliling. Tetapi keempat prajurit itu memang sial, sebelum mereka sempat berteriak, mereka telah dibungkam oleh totokan-totokan kilat kedua tokoh Soat San Pei dan Kong Tong Pei itu. Mereka telah mendapat pesan dari Bu Sian Hwi Shio agar dalam serangan itu korban jiwa ditekan sekecil-kecilnya, tidak peduli jiwa musuh sekelahipun. Hanya dalam keadaan yang benar-benar memaksa maka mereka diperkenankan menggunakan tajamnya senjata. Setelah keempat prajurit itu roboh tertotok hampir tanpa suara, maka hampir bersamaan Bu Sian Hwi Shio bersama kedua adik seperguruannya serta San Chiok Peng juga sudah tiba di atas dinding. Ketika melihat tubuh keempat prajurit yang bergeletakan itu Bu Sian Hwi Shio mengerutkan alisnya sambil bertanya, mati. Tong Wi Hang menggeleng, hanya tertotok. Fajar nanti mereka akan bebas dengan sendirinya tanpa kurang suatu apa. Bu Sian Hwi Shio mengangguk-anggukan kepalanya, bagus. Memang seharusnya kita tidak menghilangkan nyawa orang lain secara sembarangan, biarpun orang itu musuh. Nah, ulurkan tali ke bawah. Kenam orang yang sudah di atas dinding itu pun kemudian melepaskan gulungan tali panjang yang mereka gendong di punggung masing-masing, dan mengulurkannya ke bawah untuk menarik kawan-kawan mereka. Orang-orang yang terpilih untuk ikut serangan itu memangnya adalah orang-orang yang tangkas. Maka begitu tali terulur, bagaikan monyet-monyet di hutan saja mereka segera memanjat dengan tangkasnya. Tidak ada yang bergerak lamban. Dalam waktu singkat 20 orang telah berada di atas dinding itu. Entah saudara-saudara dari HWL Yongpang sudah membersihkan bagian selatan ini atau belum kata Bu Sian Hwi Shio. Bu Gong dan Bu Teng Sute. Terima kasih telah menonton!